yo yo what's up guys kembali lagi di channel garagulelautokar oke kali ini saya ada konten saya mau membuat ecu sendiri ya seperti ecu racing dan ini nanti bisa dibuat mapping jadi untuk programnya ini enggak enggak gimana ya enggak menonton lah jadi kita bisa mapping untuk pengapian untuk bahan bakar dan lain-lain jadi untuk ecu ini kita bisa program lagi ini ecu untuk semua mobil ya bisa juga buat motor untuk satu silinder dua silinder tiga silinder empat silinder sampai V8 atau delapan silinder ya di untuk ecu ini PCBnya kita nge print sendiri ini banyak kok dijual di pasaran online juga untuk komponennya troggol ya jadi kita bisa dapatkan komponen ini di toko elektro terdekat sih jadi untuk prosesornya ini kita menggunakan Arduino ini Arduino 2560 seperti ini barangnya dan ini kabel print untuk kabel mapping atau nanti kita ngeburn framework via laptop untuk komponennya sendiri banyaklah di toko-toko elektro dekat rumah mungkin ya kalaupun enggak ada di online juga banyak di komponen yang kita butuhkan cuma resistor kapasitor lampu led MOSFET GBT dan ini untuk socket jumper ya oke kali ini kita akan merancang merancang komponennya di PCB ini nanti kita solderi untuk proses selanjutnya nanti kita ke part yang kedua ya jadi ini nanti kita buatkan playlist untuk adjust video ini untuk adjust standalone ini oke langsung saja kita proses oke guys oke guys ini kemarin itu belum sempat memberikan video untuk perancangan soalnya waktu perancangan itu kita fokus untuk perancangan yang enggak ada yang megangin kameranya jadi ini kita tinggal masang untuk stepper drivernya berhubung di mobilnya itu kan memakai driver stepper ya buat ISC nah jadi kemarin itu kita masang komponen kecil-kecil ini sama untuk prototype ULM 2003 ini fungsi untuk menyalakan dan fuel pump fan kipas launch control dan juga tachometer disini udah kita rancang semua nanti kita tinggal masang untuk IC driver stepper sama juga buatin pinout edu nya untuk di convert ke soket soket asli 4G63 ya sebenernya bukan 4G63 sih ini tapi sama sih kebuniaan eterna atau yang terdankan jadi nanti untuk soket kecil ini yang berisi 40 pin nanti kita convert ke ejo bawaan mobil kemarin sudah kita lepas juga untuk soket dari mobilnya terus kita fitting ke box ejo asli ternyata enggak muat jadi dia lebih tebal dan ini lebih tipis jadi enggak muat nanti kita buatkan di micra acrylic lah oke lah selesai kita pasang untuk stepper driver ya ya oke ini untuk stepper driver sudah kita pasang kemudian kita tinggal jumper untuk seperti ini jumper untuk trigger signal CP4, CP3 kita ambil gawar sensor jp2 kita ambil sensor untuk jp1 kita ambil 5 volt yang fungsinya jp3 jp2 nih trigger ckp nya ini untuk inputannya jadi kita kalau menggunakan sensor hole kita jumper tengah untuk ke hole kalau kita menggunakan sensor vr kita jumper tengah ke vr kalau vr kita membutuhkan untuk vr kondisioner seperti ini jadi kalau bisa sih untuk daripada menggunakan vr kondisioner dan banyak masalah kita pindah ke hole sensor sekalian gitu untuk jp1 dia fungsinya untuk sinyal pengapian ya jadi sinyal coil yang kita masukkan untuk menrigger coil itu berapa volt gitu kita ambil 5 volt untuk menyalakan power tr-nya kalau saja kita jumper oke guys ini sudah kita jumper ya di jp jp45321 terus kita udah pasang teper driver nah ini sudah kita masukkan untuk pin soket ke head to standar nya nanti untuk potongan kabel yang ini ini kita akan masukkan di soket bagian ini jadi nanti seperti ini nah ini nanti kita bikin casing biar pnp ke soket di mobil jadi untuk untuk wiring nya kita ini menggunakan sekuensial di di injektor dan dan West West Park di pengapian untuk sensornya kita ambil yang penting-penting saja seperti ckp-cmp iya tclt map dan tps oke ini nanti udah kita pasang aja ya untuk burning selanjutnya di episode kedua terimakasih thanks for watching terima kasih terima kasih